Guys, my name is Subinky Biriawan, and you are now watching Dansignal.com Apa yang membuat gue yakin tahun ini harus jadi album gue yang bertitle playlist Start banget untuk planningnya itu November 2013 And then gue ketemu sama satu DJ dan juga produser muda asal Bali Namanya Evan Firgan, yang menurut gue dia brilliant banget dalam hal producing sound segala macem Start dari situ, gue akhirnya komit sama dia bahwa Gue minta sama dia, lo mau gak untuk support gue, bantu gue untuk merealisasikan album gue itu And then berjalan sampai pertengahan gitu Sempat terjadi mandek dikit karena jadwal gue ada jadwal shooting dan blablabla gitu Tapi gue yakin gue bilang, gue gak bisa nih gue stop Karena gue udah setengah jalan dan gue yakin ini harus jadi Which is paling lama itu menurut gue harusnya 8 bulan sampai paling mentok setahun Harusnya 2014 adalah jadi tahun yang menarik untuk gue keluarin album Karena sebenernya tepat juga bertepatan dengan karir gue di DJ pas 20 tahun tahun 2014 ini Prosesnya kenapa akhirnya jadi double CD album gue ini Ada CD 1, CD 2, CD 1 itu 10 lagu, soundnya sound dance lah ya CD 2 itu lebih kayak genre-nya banyak gitu Kebagi dari ada twerk, trap, pop, pop jazz, swing jazz, bebop, old school hip hop New wave, a bit Brit pop, industrial juga ada Terus ada classical, kind of acoustic gitu lah Kalau ditanya kenapa jadi kayak gitu Karena waktu pas di pertama gue udah jadi Itu gue dateng ke sahabat gue lama gitu Sekarang dia ownernya label The Majors, David Tarto Pas dia dengerin lagu gitu Karena dia emang fokus di band gitu Jadi dia kayak sambil ngobrol sama gue Dia He's not too, apa namanya, really listening to my music gitu And then pas ada satu lagu, tiba-tiba lagunya tuh sound kayak Mungkin kayak defense mode yang a bit Beat pop yang dinyanyikan sama Aki Nomoto Singgi, Aki Alexa Dia berhenti disitu Ini lagu siapa nih? dia bilang Lagu gue, ha? lu bikin lagu kayak gini? Iya, oh iya lu dulu anak band ya Nah dari situlah dia bilang, wing kenapa gak mumpung nih lu Ini kan lu lagi ngomongin sekarang lu 20 tahun karir lu tepat di dunia DJ nih Pas banget nih emang Emang gak dipasin sih, tapi pas kebesulan aja Bersepatan dengan itu, seharusnya lu jangan menunjukin si si DJ-nya gitu Kayaknya orang harus tau di other side of Winky Biryawan deh Why don't you make 2 CDs? Yang satu emang sound yang lu dengerin dari lu kecil sampai sekarang Kalau gak lu bikin lagu yang emang menunjukin bahwa kalau lu beli album ini Jadi orang kayak beli musical journey lu selama dari lu kecil sampai sekarang Kalau gak at least deh dalam 20 tahun itu Menurut gue ini ide yang sangat menarik Tadinya album playlist ini udah 3-4 bulan jadilah 3 bulan Akhirnya mundur gara-gara CD 2 ini Gue harus ketemu beberapa orang yang Semuanya serba analog lah rekamannya Hampir 60% di CD 2 gue itu semuanya live Gitarnya live, bassnya live, vokalnya juga banyak Ada Tatis, Adul, Aki, Audrey istrinya Aki, ada Maruli Tambu Bolon, ada Ryo Siddiq Banyak lah yang terlibat di dalamnya gitu Dan semuanya memang dikemas yang rapi sama gak lepas dari Evan Firganin Jadi menurut gue keterlibatan orang-orang yang personal buat gue di album ini tuh sangat dalam Dan itulah kurang lebih ceritanya kenapa jadi 2 CD Prosesnya gitu Gue pengen banget orang yang terlibat di dalam playlist ini tuh ngerasa bahwa begitu lagunya diputar Itu gue pengen yang keluar dari mulutnya pertama-tama dan dari otaknya tuh bukan yang kayak Itu lagu lu men ya di albumnya Winky Iya kemarin gue dibayar gue sama dia suruh ngisi Nah gue gak mau gitu, gue pengennya Iya men, gue terlibat gitu dari liriknya Terus kadang sometimes nadanya gue boleh juga gak masuk Jadi gue pengen yang terlibat di dalam CD 2 gue itu semuanya punya kontribusi yang besar gitu Jadi bukan gue dikte gitu Walaupun emang terakhirnya itu hasil dari output dan hasil dari masternya semua dan dari susunannya memang finalize di gue karena memang produsernya gue Cuman sangat, mereka sangat gue libatkan lirik Hampir rata-rata dari, hampir semua malah dari masing-masing penyanyinya mereka yang bikin lirik sendiri dengan nada gue juga Yang bikin beda dari pertama kali gue produce dengan Herdy Salah satu sahabat gue Orang yang ngajarin gue pertama kali untuk produce juga Herdy Lopornya Juncker Label juga Itu Dulu gue bikin Tokyo itu Itu adalah pertama kali single track kita untuk Jakarta Movement kalau gak salah tahun 2005 Sekarang gue kayaknya lebih kalau pas diproduksi ini Dulu gue sama Herdy tuh bener-bener ngerjain berdua Herdy gak bisa gue ngerjain Ini gak bisa, nah kalau sekarang tuh lebih kayak modal gue gitar sama keyboard Nah Evan itu depan komputer Gue bilang, gue nadanya kayak gini ya Evan segala macem Dia masukin beat kayak gini gak jatohnya, tapi diginin dong Akhirnya ya gue cuman benerin depan komputer cuman paling kayak pattern-pattern aja gue ya ini gue majuin yang sini ya gitu 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 Nah untuk dia yang bener-bener grafiknya segala macem gitu-gitu itu dia Sampai akhirnya gue denger, ini pas nih bunyinya, ini gue sukanya, oke gitu lah Kalau memang lo punya dana, why not gitu ya, dan lo mau bikin sebuah studio yang serius banget gitu Gak jadi masalah gitu Tapi kalau menurut gue yang penting adalah lo nemuin sound lo dulu, lo maunya gimana Terus apa yang kira-kira lo perluin secukupnya aja Karena maksud gue sebenernya dengan sebuah laptop yang bonafit Kapasitas yang bagus, kualitas yang oke Lo taruh beberapa software di dalamnya Sebenernya menurut gue harusnya udah jadi sih Karena sebenernya ada satu software ya, maksud gue kayak Silent gitu yang biasa gue pake gitu Gue pake Ableton gitu Itu sebenernya ada, kan biasanya kadang lo suka download preset gitu Misalnya dari DJ, misalnya Avicii lah ya, Mickey Romero Lo download dari mereka, lo beli dari mereka gitu Soundnya ya sound mereka, tapi sebenernya mereka tuh ada satu part gitu yang bener-bener cuman kayak kosong gitu, nada doang Kalo lo pencet ya, kayak piano gitu Kalo lo menguasai banget, lo ngulik banget Itu sebenernya soundnya itu bener-bener lo ubah-ubah semua frekuensinya, rasionya, atau apapun lah Cut offnya tuh bisa jadi, bisa jadi suara bass, bisa jadi suara piano gitu Tapi kan lo kadang-kadang males sih kan, ngutik kayak gitu lo kayak harus makan lama gitu waktunya Makanya somehow, orang pengen langsung beli suara yang udah jadi Dan menurut gue sekarang, kenapa jadi simple banget, dan menurut gue Kalo gue sih ya, lo nanya gue sih ya, gue jawabnya bahwa Gak perlu sih, kayaknya studio yang bagus-bagus amat Yang penting lo buat kerangka dulu aja Sound yang lo punya aja, lo seadanya di laptop Bagi gue sekarang, udah bisa dibedain adalah ketika lo bikin kayak gitu, and then lo ketemu orang lagi Tolong dong nih, soundnya dimatengin, mastering lagi dan 4 orang gak jadi masalah Kan yang penting adalah idenya Kalo lo gak punya ide, lo cuman bikin beat kosong doang yang cuman tetot-tot, teowet, teowet gitu-gitu doang sih Ya maksudnya, ya maksud bagi gue ya, simple banget gitu Tapi untuk dapetin, lo pengen, oh bassnya gue pengen tebelnya segini, kicknya gue pengen nonjoknya segini I headnya di belakang atau gimana segala macam Lo bisa ngobrol sama orang yang udah emang kerjanya sebagai sound engineer gitu Menurut gue sekarang adalah orang yang jadi sebuah DJ yang mantep tuh Menurut gue sih seharusnya dia harus udah bisa produce So, kontribusi lo terhadap diri lo, karya lo sebagai pemusik lo apa? Gitu Talking about promo playlist Berhubung gue genre-nya cukup rada banyak, jadi akhirnya sebagian lagu gue lempar ke radio Sebagian juga ada, gue mainin juga gitu, ataupun temen gue mainin juga gitu Jadi, sebenernya ini rada ngacak sih, gue juga gak tau karena gue udah lempar ke beberapa radio Kayak ada yang radio yang milih lagu A Ya beberapa radio milih lagu Melowater yang slow gitu Ada juga yang milih everything yang ya what so call ke orang-orang sekarang EDM Yang kayak gitu-gitu lah, jadi tiap radio tuh dengan pangsanya masar, pangsanya masing-masing beda-beda gitu Jadi, sebenernya kalo ditanya gue ke latulu atau ke radio, sebenernya jalan dua-duanya sih berbarengan gitu sih Yang paling gue banget di sisi satu adalah lagu yang sebenernya menurut gue cukup melodius gitu sih ya Gue suka ada judulnya Rockman and the Last Battle Kenapa? Karena sebenernya itu sangat-sangat personal buat gue lagunya Kalo lu dulu, gue keliatan tuh ada momen kayak gini sih Kalo lu dulu, di jaman SD lu ada game namanya Rockman Rockman itu adalah satu game gitu yang warna biru gitu Kayak Megaman, Rockman gitu Nah itu gue ngambil beberapa sound yang mirip dari game Nintendo itu Gue ambil terus gue bikin sound tersebut jadi lagu Melodinya juga dari sound-sound dan efek-efek perangnya juga dari soundnya dia Walaupun gue gak ngambil, gak ada juga ya Paksudnya preset yang orang jual sound efek Rockman itu gak ada gitu Cuman gue yang mirip-mirip kayak gitu gue bikin gitu Ya itu yang gue suka karena bagi gue Rockman itu adalah game yang paling favorit gue waktu gue SD Gue main gamenya itu terus Dan akhirnya gue bikin nadanya juga ya maksudnya ya meloduis lah Jadi CD 1 Rockman and the Last Battle CD 2 ini yang gue repot nih CD 2 Jujur sih CD 2 sebenernya hampir gue semuanya suka gitu cuman Itu yang kalo gue harus bilang sih sebenernya Gue suka Mellow Weather ya Mellow Weather yang dijadikan sama Aki Bagi gue tuh Bagi gue menenangkan sekali gitu lagunya Sementara kalo yang lain di CD 2 itu Punya arti masing-masing Tapi Tau Mellow Weather tuh bagi gue kalo setiap gue dengerin Kayak remind me of apapun gitu Ngebawa gue ke suasana yang selalu menenangkan hati gitu Kalo lagi Kalo lagi apa ya Lagi Mellow sih ya Nama juga Mellow Weather ya kan Berbicara soal remix lagu-lagu gue Gue udah ngomong sama beberapa producer lokal untuk meremix lagu gue gitu Dan Alhamdulillah mereka tertarik Tapi itu mungkin akan gue lempar setelah tahun pas awal tahun 2015 lah Karena masih ada beberapa program yang berkaitan dengan album gue playlist ini Sampai Desember itu selain launching ada beberapa lagi gitu Nah 2015 ini Gue mau ada beberapa nama yang Yang Gue personally gue suka Produksinya mereka Produksinya mereka Dan Orangnya juga sama gue juga Temen gitu Jadi gue pengen untuk mereka Nanti gue lempar ke mereka untuk diremix Misalnya gue nanya sama lo deh Gue nanya misalnya Bro Dengerin lo ngipot lo gitu Oke Gue dengerin Gue tau misalnya yang gue minta iPodnya itu adalah seorang DJ ya misalnya Yang pasti udah Pemikiran gue pada umumnya Pasti sound-soundnya ya Ya elektronik lah House music And stuff like that And then all the sudden Pas gue dengerin gini Hah? Lo dengerin koncong gitu Misalnya kayak gitu Iya gue suka banget koncong Why? Misalnya gue nanya gitu Dia bisa jawab dengan santai This is my playlist I can do whatever I want On my playlist Itulah kurang lebih kayak gitu Playlist ini dikasih nama sama Ada namanya Shagini Chagi Dia designer sangat bagus banget Dari Bandung Which is temen gue juga Yang nge-design cover album gue Dan akhirnya dia bilang Kayaknya kalo gue denger dari lag dulu Playlist paling menarik deh Simple Semua orang ngomongin playlist juga Tiap hari Itu bukan kalimat-kalimat yang susah Oke gue bilang I take it deh playlist Oke Basically playlist Divided into Four parts Yang pertama It's all about time Waktu Kenapa? Karena bagi gue sekarang gini Lu start Misalnya lu start hidup jam 12 malem Start tidur lah Jam 12 malem lu tidur Lu pasti akan Waktu berjalan terus Akan ketemu jam 12 siang Dan lu akan ketemu lagi Jam 12 malem lagi kan Which is lu akan sebenernya Lu akan kembali lagi di waktu yang sama Gitu 12 ketemu 12 Lu kalo lu sadar Bahwa lu ngerasa bahwa music tuh tambah Sekarang tuh makin besar gitu Genrenya luas gitu Music tuh evolve Tapi pada suatu saat Lu nyadar ternyata evolving Apa? Evolvenya juga gak jauh-jauh juga gitu Maksudnya Balik lagi ke sound 80's Hip hop sekarang aja yang turk gitu Hip hop yang rap gitu Menurut gue ada sound old school tahun 90's nya Jadi Waktu itu akan muter Dan balik lagi ke tempat yang sama Nah kenapa Kenapa hubungannya sama Palilis Karena menurut gue Ada sound old school hip hop Di CD2 gue Yang lu akan denger itu soundnya tahun 90-an Banget gitu Kurang lebih kayak gitu Terus yang kedua Hallucination Hallucination tuh halusinasi Jadi gini Somehow kalo misalnya kita dengerin satu lagu ya Apapun lah You say it lah Oke Misalnya kita dengerin Interceptment Metallica lah Paling Paling kita ngomongin Umumnya commercial Commercial metal yang Orang gak metal aja dengerin Interceptmentnya Ada orang yang bilang Gila kalo gue dengerin Interceptment tuh Laki-laki banget Bikin jiwa Laki gue tuh keluar banget Sangar men Gila lu kalo misalnya lu gak dengerin Metallica Interceptment Gila gak gitu Ada orang yang Dengerin Interceptment Itu parno Karena dia baca liriknya Menurut dia tuh kayak Itu kan liriknya Tentang kayak lu tidur gitu kan Terus tinggal lu diangkat Apa-apa segala macam Ini kayak lirik setan men Gitu Nah halusinasi yang satu Temen gue bilang ini Dia lebih ke nadanya Lebih ke Cet 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 Lebih laki Dia gak peduli liriknya Halusinasinya dia adalah Nada seperti ini Sound distorsi Yang dipake Sama si James Ivefield itu Sama Kiri Kemet itu Sesangar itu Halusinasinya adalah Metallica Sangar Gitar Pokoknya yang sangar aja Yang satu Metallica Lirik setan gitu Jadi bagi gue gak bisa disalahin Lagu itu Inspirasi orang terhadap lagu itu Bisa beda-beda Yang satu bilang Ini lagu tentang setan Yang satu lagu tentang laki Udah beda banget tuh Nah jadi maksud gue If you listen to my album playlist Lu pasti akan punya halusinasi yang berbeda-beda gitu Makanya kenapa album gue ada sedikit warnai Ada blueish Ada ungu Ada warna hijau Ada awan Jadi sebenernya lu bisa halusinasi Lu bayangin apa aja yang lu mau Dan gue gak pernah menutup kemungkinan Kalo lu bilang Ah menurut yang tadi Winky omongin Old school hip hopnya Bagi gue gak old school-old school banget It's okay Maksud gue Halusinasi gue Aranya kesitu kalo lu mikir ini Lebih ke 90 ke 2000 deh Ya udah gak apa-apa Makanya jadi It's all about hallucination Depends Depends Dari pemikiran lu aja Yang ketiga Itu crowd Bagi gue crowd itu maksudnya gini Jadi lu bisa dengerin album playlist ini Jadi berbagai macam crowd Lu suka new wave ada disitu Lu suka hip hop ada disitu Lu suka sound dance yang sekarang Gitu saya what so call idm Ada banget disini satri Lu suka classical music Ataupun yang akustik ada disitu Swing jazz yang berat banget Bebop kayak tenang Ada disitu Jadi gue menawarkan banyak Berbagai macam crowd untuk dengerin Album playlist itu Dan yang terakhir itu tadi Time hallucination Journey Journey Itu sih gak Itu kayak merangkum semuanya Jadi maksudnya journey itu adalah Ketika dari dulu lu Sampai sekarang Ini lebih personal ke gue sih Lu akan merasakan journey gue Dalam bermusik Journey gue dalam Menuangkan karya di dalam nada gitu Jadi ya This is journey yang udah gue lakuin selama ini Mungkin dirakum dari 20 tahun terakhir gue Ya this is my journey And please enjoy it Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax